Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Demikian, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari ini pelaksanaan Peraturan Menteri Desa No. 6 tahun 2020 yang memuat tiga hal. Yang pertama terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19 di skop desa, di level desa. Kemudian level terkecil lagi di level RT RW atau DUSUN, kemudian padat karya tunai desa, dan yang ketiga sebagaimana sudah banyak dimaklumi terkait dengan dana desa bisa digunakan untuk bantuan langsung tunai sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Nah, pada sore hari ini saya ingin melaporkan terkait dengan progres terbaru penanganan pencegahan dan penanganan COVID-19 di tingkat desa. Sebagaimana sudah dimaklumi bahwa tiap desa sesuai dengan permendes diharuskan untuk membentuk relawan desa lawan COVID-19 dengan tugas pencegahan penanganan COVID-19. Relawan terdiri atas kepala desa langsung sebagai ketua, kemudian wakilnya ketua BWD untuk memudahkan koordinasi. Anggota relawan seluruh komponen kekuatan di desa harus masuk, seperti disinggung Pak Kepala Gugus Tugas tadi, antara lain ketua RT, RW, Remaja, Karang Taruna, PKK, perangkat desa, toko agama, toko adat, toko masyarakat harus masuk, dan prinsip yang harus dipegang di dalam melaksanakan tugas relawan desa lawan COVID-19 adalah prinsip gotong royong. Ini yang juga terus-menerus dikaungkan oleh Bapak Presiden agar permasalahan yang kita hadapi hari ini akan mudah selesai ketika kita tangani dengan cara bergotong royong. Dan itu salah satu filosofi gaya hidup yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, modal dasar utama yang harus kita kembangkan terus. Kemudian yang perlu juga saya laporkan, Alhamdulillah pada kesempatan data terbaru siang hari ini, ada 40 ribu desa atau sekitar 53 persen yang sudah membentuk relawan desa lawan COVID-19. Tentu 40 ribu desa ini memang masih dalam proses utamanya di basis-basis yang hari ini sedang menghadapi situasi. Sementara 47 persen lainnya masih terus berproses dan tiap hari kita melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan relawan. Kemudian di dalam salah satu tugas relawan adalah membentuk pos jaga desa. Pos jaga desa ini satu hal yang sangat penting hari ini untuk memantau mobilitas warga desa, baik warga desa yang dari dalam maupun keluar. Kita semua maklum bahwa satu hal yang betul-betul harus diperhatikan hari ini adalah social distancing atau physical distancing, termasuk mobilitas daerah yang dituju. Nah, pos jaga desa ini sangat penting dalam konteks untuk melakukan pemantauan warga desa yang keluar maupun warga desa yang dari luar, supaya apa? Supaya memberikan rasa aman bahwa desanya memang dilakukan pengawasan yang serius. Sama halnya ketika kita menghadapi situasi keamanan, kemudian desa kita dijaga, pasti warga desanya merasa aman dan nyaman. Itulah makanya di dalam peraturan Menteri Desa kita wajibkan juga membantu namanya pos jaga desa, pos jaga gerbang desa. Hari ini desa yang sudah membentuk pos jaga desa sudah 8.400 sekian desa dan ini memberikan satu kontribusi yang sangat bagus bagi pendataan pemudik yang datang dari rantau, itu ada sudah dilakukan oleh 31.615 desa. Atau dengan kata lain, 42 persen desa di Indonesia sudah melakukan aktivitas, melakukan pemantauan terhadap pemudik. Ini penting sekali karena dengan memantau pemudik, maka bisa memberikan saran dan masukan terkait dengan apa yang harus dilakukan. Sebagai mana ditetapkan oleh BNPB, oleh Kepala Gugus Tugas bahwa pemudik atau siapapun dari rantau ke desa langsung berstatus ODP. Nah inilah makanya ketika sudah berstatus ODP, maka tugas kelelawan desa yang lain adalah membentuk atau menyiapkan ruang isolasi desa. Nah ruang isolasi desa ini sangat penting karena sebagaimana dimaklumi bahwa tidak semua warga desa, meskipun rumah dari sisi luasannya cukup, tapi bisa digunakan untuk isolasi mandiri. Kenapa? Karena biasanya luasannya cukup, tapi kamarnya cuma satu. Nah kalau kamarnya cuma satu tentu ini sulit untuk bisa melakukan isolasi mandiri, disitulah maka posisi desa punya peran penting dalam menyiapkan ruang isolasi. Alhamdulillah hari ini desa yang sudah menyiapkan ruang isolasi untuk kepentingan ODP yang datang ke desa dengan segala fasilitas yang tersedia itu ada 8.954 desa dengan fasilitas kurang lebih 35.000 tempat tidur. Jadi ruang isolasi itu di dalamnya ada tempat tidur, ada fasilitas dan tempat-tempat yang dipakai misalnya sekolah SD, paut, ruang balai desa dan seterusnya. Sedangkan untuk desa yang sudah melakukan penanganan ODP dari 8.954 desa tadi sudah menangani 24.519 ODP. Itu artinya aktivitas desa sudah cukup bagus di dalam konteks untuk mempersiapkan diri dan menuju, saya katakan menuju, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Kugus Tugas tadi, menuju desa mandiri di dalam pencegahan dan penanganan COVID. Yang terakhir saya mengajak kepada seluruh kepala desa untuk lebih serius lagi mempersiapkan desanya dalam upaya lebih memberikan fasilitas kepada warga masyarakatnya dalam upaya agar bisa mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di sekop desa. Kita yakin kalau tiap-tiap desa melakukan penanganan serius bagaimana harapan Kepala Kugus Tugas tadi, desa mandiri, maka sekop kecil selesai otomatis akumulasi dari sekop kecil tadi agar berdampak pada sekop yang lebih luas. Sekop kecamatan, sekop kabupaten, sekop provinsi dan tentu sekop negara kesatuan Republik Indonesia. Saya pikir itu laporan berkala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, tentu kami akan terus mengupdate laporan-laporan ini kepada warga masyarakat, juga kepada Kugus Tugas. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.